Karena ini adalah perintah Allah, jadi saya takdim kepada orang tua saya. Karena ini adalah perintah Allah, jadi saya takdim kepada guru saya. Jadi karena ini perintah Allah, karena itu saya cinta kepada anak-anak saya. Karena ini adalah perintah Allah, karena itu saya cinta kepada istri-istri saya. Istri-istri saya. Loh, kok ketawa? Sungguhan ini. Kenapa kok seperti itu, Beb? Ya karena begitu ada orang yang nikah dua. Ada pada ada? Banyak. Banyak. Yang ditampakannya, kalau cuma sekedar cinta karena istrinya, Maka orang itu lebih senang sama yang muda, yang lebih can. Tapi kalau karena Allah, maka haram dia beda-bedakan. Hati, tidak ada urusan kita ini hati. Dohirnya. Apa? Yang diminta sama syariat ini dohir, Tidak menampakkan kepada keduanya, memberikan mereka berdua itu adalah sesuatu yang adil di dalam dohir. Begini, adil namanya. Kalau kita ada kecenderungan kepada yang lainnya dalam hal dohirnya, Ya maka dolim namanya. Belum layak berarti kawin dua masih. Ya. Lah kan ngakak kan. Faham ya? Jangan dibuat abu. Jangan dibuat abu. Jangan dibuat abu. Bukan hal yang aneh ini. Hal yang lumrah. Cuma aneh karena sampe yang takut sama istri. Membuat aneh itu karena suami takut sama istri. Mumpung tidak ada istri saya ini ya. Dan tidak. Left. Tidak apa-apa? Tidak kira ngeliat. Bulan maulid telah berlalu bagi kita semuanya Tetapi tidak ada kata selesai dalam mengungkapkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW Karena itu perlu kita ini belajar ya Ciri-ciri seseorang yang mencinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW Apabila tanda-tanda itu ada di dalam diri kita maka kita pantas untuk berbahagia Tetapi kalau tanda-tanda itu belum ada dalam diri kita Maka kita harus berusaha bagaimana caranya tanda-tanda seorang pecinta itu ada dalam diri kita Oleh karena itu pengertian daripada mahabba banyak para ulama yang mengartikannya Ketika menyebut mahabba kepada Allah SWT Yang paling mudah dicerna adalah perkataan Sayyiduna Sufyan Athauri Seperti apa yang sering kita dengarkan dalam ceramah-ceramah bulan maulid Yang namanya cinta itu pengikutan secara totalitas kepada Nabi Muhammad SAW Dan tidak mungkin seseorang bisa mengikuti secara totalitas sebelum dia tahu betul Gerak-geri, ahlak, perilaku dan keseluruhan dari Nabi Muhammad SAW Ya tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti secara total Kecuali dia telah belajar bagaimana gerak-geri, sunnah, ahlak dan semuanya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW Sehingga seseorang tidak melakukan sesuatu kecuali berpikir bagaimana dahulu Rasulullah melakukan apa yang akan saya lakukan ini Dan dia mengikuti dengan bagaimana Rasulullah berbuat ya di dalam kesehariannya Ada yang mengatakan bahwa yang disebut mahabba adalah Dawa mudzikir Selalu mengingat kepada kekasihnya Ya selalu mengingat kepada kekasih Ya tanda-tanda seorang pecinta tidak akan lupa dengan kekasihnya Ada yang mengatakan lain adalah Itharul mahbub Siap berkorban untuk yang dicintai Apa saya yang tidak untuk orang yang kita cintai ini Kita cinta sama anak-anak minta apa Pasti orang yang cinta kepada anaknya akan berjuang sampai Apa yang diminta oleh anaknya ini Apa? Bisa? Tercapai? Tercapai? Sampai bisa pokoknya senang bagaimana? Kebahagiaan seorang pecinta itu ketika melihat kekasihnya tersenyum kepadanya Bisa selalu dekat dengan kekasih Kekasih jauh sedikit Maka tidak akan ada yang ada di pikirannya Kecuali kekasihnya terbayang siang dan malamnya Itu namanya orang pecinta itu Kalau belum seperti ini Ya belum cinta namanya Kalau sampai yang ditinggal Misalkan cinta sama siapa? Sama istri? Sama anak? Ditinggal jauh Tidak kepikiran sama sekali Ya tidak berarti cinta berarti Atau bahkan senang kalau ketika jauh Oh iya tidak ada senang sama Tidak cinta sama sekali Kalau sudah kepikiran siang dan malam Ya kepikiran sama kekasihnya itu Tanda-tanda cinta sudah ada dalam hati Seperti itu Ya Katanya ini Ini semua Ada yang mengatakan juga Bahwa yang namanya cinta itu Kalau sudah ada rasa benci untuk menetap di dunia ini Karena apa? Tahu betul bahwa dunia ini adalah Penghalang seorang pecinta Untuk bertemu dengan kekasihnya Baik itu Allah Ataupun Nabi Muhammad Yang menghalangi kita cuma dunia kehidupan yang pendek ini saja Kalau dia meninggal dunia dan hati-hatinya Hatinya di dalam hatinya betul-betul ada kecintaan Ya Maka dia tahu betul Dan akan berkata Seperti perkataan Sayyidina Bilal Ketika meninggal dunia Betapa bahagianya ketika mau meninggal ya Karena besok bertemu dengan orang-orang yang aku cinta Siapa yang paling dicintai? Nabi Muhammad dan orang-orang yang ada di belakang Belakangnya Bahagia Tahu betul bahwa dunia inilah yang memisahkan dia dengan kekasihnya Kalau sudah mulai ada cinta Tak senang lama-lama di dunia ini Karena rindu dengan kekasihnya Berarti sudah ada mulai cinta Sudah Dibilang semua ini adalah Thamaratul Mahabba Buah daripada mahab Mahabba Intinya disimpulkan oleh Imam Ahli Tasawwuf Sayyidina Junid Al-Bagdadi Radiyallahu ta'ala anhu wa ardha Beliau berkata yang nama cinta itu Haramullahu ta'alal mahabbata Ala sahibil ilaqah Allah mengharamkan Ya Allah mengharamkan Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah S.A.W Bagi seseorang yang hatinya ada kecenderungan selain kepada Allah dan Rasulnya Senang kepada ini Senang kepada ini Senang kepada ini Senang kepada ini Sama Rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat ketika ada patung disana Ketika ada apa? Patung Ataupun lukisan yang disana itu ada bisa ditiup ruhnya manusia Ataupun hewan-hewan yang bernyawa Bib lukisan Bib apa lukisannya itu Semuanya sudah jangan Copot saja kalau bisa Karena itu bisa menghalangi malaikat untuk masuk ke rumah kita Kalau foto tidak apa-apa Foto itu habsudil namanya Tidak ada masalah kalau foto itu bukan lukisan Ya kalau lukisan Berbentuk nyawa secara total Kudanya utuh Ikannya utuh Ininya utuh Lebih baik jangan Kalau mana lukisan Bib pemandangan saja Karena itu bisa menghalangi Malaikat untuk masuk ke dalam Rumah kita Begitupun hati yang disananya banyak lukisannya Tidak akan ada Allah dan Rasulnya Masih cenderung kepada ini Cenderung kepada ini Hatinya senang sama ini Hatinya senang sama ini Yang seperti ini diharamkan Kata Imam Junat Untuk masuk mahabba di dalam hatinya Tidak akan ada mahabba di dalam hatinya Ya Setiap kecintaan itu Dengan penebusnya Ada tebusan yang harus kita bayar Untuk membeli mahabba Ya Mau itu Hawa nafsu kita Yang kita korbankan Ya Katanya Sayyidina Syabubakar Sayyidina Syabubakar bin Salim Bab La yadhulu wahidun minhum Illa badilir ruh Wantarah fihimal maula Ma'akulli Matruh Au musammir Zabah nafsahu Ma'akulli madbuh Bap Pintu yang tidak mungkin Dimasukkan Masuk ke dalamnya Maksudnya Masuk dalam golongan orang-orang Pecinta Allah dan Rasulnya Yang kita kenal dengan Al-Arif Billah Yang kita kenal dengan Walinya Allah SWT Illa kecuali Kalau mau masuk Badilir ruh Orang yang korban ruhnya Ruh maharnya Fakultu yasoh Mahruhal arwah Katanya Katakan Kalau mau deket Sama Allah Sama Rasulullah Harganya adalah Ruh kita Wantarah fihimal maula Ma'akulli matruh Dan melemparkan Keseluruhan Hatinya Badannya secara totalitas Atas kemauannya Allah Bukan kemauan kita Kita sendiri Tidak ada kan punya kemauan Kalau masih punya kemauan Tidak ada masuk Au musammir Atau orang yang semangat Totalitas di dalam ibadahnya Zabah nafsahu Menyembelih Hawa nafsunya Tidak ada lagi Hawa nafsu manusia Ini seperti malaikat Orang tidur Dia melek Orang capek Dia tidak ada capek Ini semuanya Totalitas waktunya Makmur Ya Dikorbankan secara totalitas Kepada Allah dan Rasulullah Au musammir Zabah nafsahu Yang menyembelih Hawa nafsunya Ma'akulli madbuh Dengan orang-orang Yang disembelih Hawa nafsunya semua Disembelih Hawa nafsunya sendiri Bukan tidak punya Hawa nafsu ya Tapi tidak pernah Dituruti Hawa nafsu itu Disembelih Hawa nafsunya Bukan tidak ngantuk Bukan tidak capek Bukan tidak sakit Orang-orang ini Orang-orang ini sakit Orang-orang ini capek Tetapi dilawan Capek Sakit Lemesnya badannya Tidak ada Demi mencapai tujuannya Yaitu Mendapatkan Kecintaan Dari Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Sampai Sayyidil Habib Umar Bin Muhammad bin Salim Bin Hafidh Beliau berkata Mankana Idakana Kolbu abad Bigoyrillahi Muallakoh Kana babul Wusul Ilaihi Muglakoh Idakana Apabila Hati seorang Hamba itu Kepada selain Allah Dia itu cenderungnya Ada kecenderungan Kepada selain Allah Apapun namanya Ya bukan hanya Kepada dunia Apapun namanya Itu Apapun nama Apapun namanya Kana babul Wusul Ilaihi Muglakoh Pintu Untuk dia Sampai menjadi Orang yang Dekat sama Allah Tertutup Rapat Tidak dibuka Sampai hati kita Betul-betul Tidak ada Kecenderungan Kecuali kepada Allah Dan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Malam Jumat Mungkin teman-teman Banyak yang hadir Dan yang hadir Perlu diulangi lagi Tapi Sebetulnya Kita ini siapa Dan apa Kita ini Coba Kalau kita Mau berfikir Sejenak Saja Kita renungkan Siapa diri kita ini Sampai lahir Ke dunia ini Ada yang milih Lahir di perutnya Siapa Ada Nggak Pilihan yang Menentukan All Ya kalau bisa Milih Ya jadi cucunya Nabi Muhammad Semuanya Kalau bisa Milih Iya Tidak Tidak ada Pilihan kita ini Mau lahir Dari perutnya Siapa Atau orang tua Kita siapa Atau kalau Nggak cucunya Lebih Muhammad Cucunya Kayak yang besar Yang wali-wali Yang ngalim-malim Kalau mau milih Tapi kita Tidak mempunyai Pilih Tidak punya Pilihan Lahir ke dunia Dengan wajah Seperti ini Seperti kita Masing-masing Ada pilihan Sampai Tidak Tidak Bawa sesuatu Yang kaya Diambil Diambil Sama Allah Besok Jadi Miskin Bisa Atau Sebaliknya Kita sekarang Miskin Langsung Dikayakan Sama Allah Besok Bisa Atau Tenaga Kita Yang kita Merasa Kuat Dengannya Diambil Sama Allah Sehingga Kita Tidak Mempunyai Tenaga Bisa Atau Kecerdasan Kita Yang kita Sangat Bangga Dengan Kepala Kita Ini Diambil Kecerdasannya Sehingga Kita Bodoh Tidak Punya Ilmu Apa Bisa Banda Dalam Intinya Sampean Itu Tidak Bisa Apa Apa Sehingga Kalau Ada Seorang Hamba Yang Merasa Saya Yang Melakukan Saya Yang Ganteng Saya Yang Punya Jabatan Saya Yang Berusaha Saya Yang Apa Berarti Orang Itu Tidak Tau Diri Peraturan Semuanya Sudah Ditetapkan Kita Ini Datang Ke Dunia Tidak Bawa Apa Meninggal Juga Tidak Membawa Apa Di Dunia Itu Murni Adalah Pemberian Dari Allah Cuma Orang Yang Bodoh Merasa Kalau Itu Dari Usahanya Orang Yang Bodoh Itu Yang Berkata Bahwa Ini Adalah Usaha Sah Dia Punya Otak Itu Kecerdasan Bisa Berusaha Seperti Itu Dari Siapa Otak Itu Dari Siapa Dalam Artian Apa Kita Ini Tidak Bisa Apa Apa Sebetulnya Kok Terus Sekarang Ini Manusia Tidak Bawa Apa Meninggal Utus Merasa Hebat Merasa Dirinya Lupa Sama Yang Memberikannya Yaitu All Dalam Artinya Orang Yang Cerdas Itu Yang Menyerahkan Dirinya Secara Totalitas Kepada Allah Karena Kita Ini Tidak Pernah Mengatur Diri Kita Sendiri Sebetulnya Keinginan Yang Terjadi Di Atas Muka Bumi Ini Keinginannya Allah Bukan Keinginannya Kita Atur Yang Baik Henda Akan Terjadi Faham Semuanya Oleh Karena Orang Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Itu Dengan Cerdas Karena Cerdas Tetapi Orang Yang Dia Itu Masih Bersandar Kepada Otaknya Kepada Perbuatannya Pasti Dia Akan Roboh Pada Suatu Saat Karena Dia Bersandar Dengan Rukun Yang Sangat Lemah Sekali Sudah Makanya Tidak Ada Adinal Ilakoh Ligoy Rillah Tidak Ada Sedikitpun Hati Ini Pautan Kecualihannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati Yang Seperti Inilah Yang Pantas Untuk Mendapatkan Mahabba Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Berkata Ibnu Jalla Rahimah Allah Aw Allah Mewahyukan Kepada Nabi Isa Apa Katanya Allah Apa Firmannya Allah Ini Sesungguhnya Aku Katanya Allah Apabila Aku Melihat Di Dalam Hati Seorang Hamba Dan Aku Tidak Mendapatkan Di Dalam Hati Tersebut Hubbat Dunia Cinta Kepada Dunia Malatuhu Min Hubbi Aku Akan Penuhi Hati Tersebut Dengan Kecinta Kepadaku Dilihat Sama Allah Hatinya Tidak Ada Cinta Sama Dunia Dikasih Mahabba Sama Allah Ketika Tahu Sumber Penyakitnya Ini Maka Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Hubbud Dunia Rok Sukuli Khati Atin Induk Dari Semua Penyakit Di Dunia Ini Sampai Ada Semua Penyakit Hati Itu Yang Namanya Sombong Yang Namanya Hubur Riasa Cinta Pangkat Cinta Pamor Cinta Apa Itu Karena Adanya Cinta Dunia Dalam Hatinya Sebabnya Penyakit Semuanya Dan Aku Akan Memberikan Menjaga Dengan Penjagaanku Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Artian Hatinya Dan Badannya Tidak Mungkin Ada Keinginan Untuk Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bisa Bagi Orang Orang Yang Tahu Harga Hatinya Ya Sehingga Dhanun Misri Beliau Berkata Apa Kul Katakan Liman Adhara Hubballah Orang Orang Yang Dia Berkata Saya Cinta Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati-hati Jangan Sampai Merendahkan Dirinya Nanti Selain Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Merendahkan Dirinya Kepada Selain All Ada Pejabat Gawatnya Setengah Mati Jangan Ada Orang Kaya Hormatnya Setengah Mati Hati-hati Kalau Sama Orang Tua Begini Kita Juga Terangkan Sudah Malam Jumat Itu Adalah Cabang Dari Penghormatan Kita Kepada All Kan Kita Ceritakan Bagaimana Cerita Sayyidina Hassan Ketika Bertanya Kepada Imam Ali Bin Abi Talib Ketika Tanya Ya Abadah Wahai Orang Tua Saya Wahai Bapak Saya Panjenengan Cintan Dengan Kakek Saya Rasulullah Sallallahu Alayhi Dijawab Cinta Kalau Sama Nenek Cinta Kalau Sama Umi Saya Istrinya Sayyidina Ali Cinta Sama Saya Cinta Sama Hussein Cinta Gimana Punya Hati Berapa Sambian Ini Kok Sambian Bisa Cinta Sama Banyak Orang Senyum Ya Imam Ali Bin Abi Talib Lalu Berkata Semua Yang Kau Katakan Itu Adalah Cabang Dari Kecintaan Saya Kepada Allah Maksudnya Biar Sambian Paham Semuanya Ini Orang Tua Kita Kalau Kita Ini Hormat Dan Cinta Kepada Orang Tua Hanya Karena Orang Tua Hanya Karena Ini Orang Tua Kita Maka Ketika Orang Tua Tidak Baik Dengan Kita Meninggalkan Kita Mereka Broken Home Dan Lain Sebagainya Maka Akan Hilang Takdim Kita Kepada Orang Tua Kita Karena Apa Karena Kita Cinta Hanya Sekedar Melihat Orang Tuanya Faham Tetapi Kalau Kita Ini Menghormati Mencintai Orang Tua Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Mau Orang Tuanya Soleh Toleh Toleh Itu Lawannya Soleh Jerek Maksudnya Jelek Mau Bagus Mau Ahli Bada Mau Ahli Maksiat Tidak Ada Urusan Kita Menghormati Orang Tua Kita Kita Cinta Karena Itu Perintah Dari Allah Bukan Karena That Orang Tuanya Sehingga Kita Hormat Dan Cinta Kepada Orang Tua Itu Bukan Karena Orang Tuanya Tetapi Karena Faham Akhirnya Sampean Nanti Kalau Dimusuhi Orang Tuanya Galak Ini Apa Semuanya Benci Semua Orang Tuanya Karena Sampean Cuma Melihat Orang Tuanya Bukan Karena Allah Sama Begitu Anak Anak Ini Kalau Kita Cuma Mencintai Anak Kita Karena Ini Anak Kita Selesai Sampean Nanti Anaknya Ucul Kemana Ini Apa Semuanya Pasti Akan Ada Perbedaan Hati Perbedaan Hati Itu Bagaimana Kalau Yang Ganteng Yang Lebih Pinter Pasti Orang Tuanya Lebih Seneng Ini Hitam Boduh Lagi Ya Dapat Dilihat Yang Dibawa Jalan Jalan Kira Kira Yang Mana Yang Ganteng Yang Pinter Nah Ini Kalau Melihat Cuma Sekedar Daripada Anak Karena Apa Cintanya Karena All Faham Ya Itu Semua Cabang Daripada Kecintaan Saya Kepada All Karena Ini Perintah Allah Jadi Saya Takzim Kepada Orang Tua Saya Karena Ini Perintah Allah Jadi Saya Takzim Kepada Guru Saya Karena Ini Perintah Allah Karena Itu Saya Cinta Kepada Anak Saya Karena Ini Perintah Allah Karena Itu Saya Cinta Kepada Istri Istri Sah Istri istri sah? Loh, kok ketawa? Sungguhan ini. Kenapa kok seperti itu, Beb? Ya karena begitu ada orang yang nikah dua. Ada pada ada? Banyak. Baik yang ditampakannya. Kalau cuma sekedar cinta karena istrinya, maka orang itu lebih senang sama yang muda yang lebih can. Tapi kalau karena Allah, maka haram dibeda-bedakan. Hati, tidak ada urusan kita ini hati. Dohirnya. Yang diminta sama syariat ini, dohir tidak menampakkan kepada keduanya, memberikan mereka berdua itu adalah sesuatu yang adil di dalam dohir. Begini adil namanya. Kalau kita ada kecenderungan kepada yang lainnya dalam hal dohirnya, maka golim namanya. Belum layak berarti kawin dua masih. Ya? Lah kan ngakak kan? Faham ya? Jangan dibuat tabu. Jangan dibuat tabu. Jangan dibuat tabu. Bukan hal yang aneh ini. Hal yang lumrah. Cuma aneh karena sampe yang takut sama istri. Membuat aneh itu karena suami takut sama istri. Mumpung enggak ada istri saya ini ya. Dan enggak. Left. Enggak apa-apa, enggak kira ngeliat. Karena orang tua saya berkata apa? Orang tua saya ini Habib Fahyusoleh berkata apa? Mau orang soleh, mau preman. Sama-sama punya sahwat. Sampai jangan gaya kayak malaikat, enggak punya sahwat. Iya apa enggak? Iya. Kalau orang beriman, dia tidak mau menyalurkan sahwatnya kecuali dengan cara yang halal sehingga dia menambah kalau memang kurang tidak memenuhi kebutuhan sahwatnya dengan cara yang halal. Kalau dia mau bisa cari yang harum. Kalau yang enggak punya agama, yang agamanya tipis atau dia selain orang agama Islam, ya dia punya sahwat juga. Cuma dia carinya dengan cara yang halal. Enggak ada, enggak ada, enggak ada apa namanya, enggak ada risikonya. Kalau yang halal sekarang dipermasalahkan, yang harum dibiarkan. Lalu terus bagaimana? Sama-sama punya sah. Ini perkataan orang tua saya, Habib Faisal ini. Hanya saja orang-orang yang soleh, yang ngerti agama, tidak mau menyalurkan sahwatnya kecuali dengan cara yang ha. Kalau yang enggak tahu agama, dia itu tidak peduli. Yang penting sahwatnya tersalurkan walaupun dengan cara yang harum. Jadi jangan dianggap tabu sesuatu yang sudah ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya cuma ya begitulah. Jangan sampai dekat-dekat untuk mencari madu. Karena harus siap dintup sama tawon. Harus siap bengkak-bengkak sama yang ini. Ya Allah, ini apa? Ini mahabbar lari kemana-mana ini. Semoga selamat semuanya. Terima kasih.